Angelina Sondak tidak sanggup menahan tangis ketika Aliyah Masaid resmi dilamar oleh kekasihnya Torik Halilintar pada hari Minggu 23 Juni 2024 di The Manor Andara, Depok, Jawa Barat. Ibu tiri Aliyah ini tampak berulang kali mengusap air mata ketika putri mendiang mantan suami Aji Masaid menyinggung namanya. Perasaannya haru, senang, senang ada ibu Reza Artamevia, semua keluarga ada Mami Angelina Sondak, ada Umi, ada Abi, ada seluruh keluarga, ada Bang Atta, ada Aurel, ujar Aliyah. Angelina Sondak yang duduk di barisan ketiga di belakang Aliyah menganggukkan kepalanya sambil tersenyum simpul. Tangisnya pecah saat Reza Artamevia memberi doa kepada Aliyah. Apapun yang sudah menjadi keputusan Aliyah, insya Allah ibu selalu berdoa agar Allah senantiasa selalu meridoi setiap langkah Aliyah, ucap mantan istri pertama Almarhum Aji Masaid. Sambil berlindangan air mata, Reza Artamevia menambahkan, aduh gak nyangka bakal nangis gini. Saat momen itulah Angelina Sondak mulai menundukkan kepala sembari mengusap matanya berulang kali. Mantan anggota DPR itu juga menganggukkan kepala mendengar pernyataan Reza Artamevia tentang Aliyah. Waktu kecil yang pasti Aliyah tentu mungkin kalau dia nangis, yang bisa membuat dia diam emang ibu. Gak nyangka aja dia sekarang tumbuh menjadi mudah-mudahan gadis solehah lanjut Reza Artamevia. Angelina Sondak juga diikut sertakan kala menerima sekaligus memberikan hantaran yang diberikan keluarga Torik untuk Aliyah dan sebaliknya. Selanjutnya, Mami Anji boleh yang menerima hantaran sekarang tutur pembawa acara. Terlihat jelas Angelina Sondak terkejut serta terharu ketika diminta untuk menerima hantaran sebuah tas sekaligus perlengkapan tidur. Terima kasih telah menonton!